Halo Sobat InfoLiters, apa kabar? Semoga semuanya ada dalam kondisi yang sehat dan terus bersemangat. Bertemu lagi di dalam channel kami, Smart Literacy for Better Life. Kali ini kita akan membahas bagaimana InfoLiters dapat memanfaatkan tahapan yang disebut dengan KWHL untuk melakukan penulisan informasi dari berbagai sumber, terutama sumber-sumber online. Sobat InfoLiters, pastinya kita semua pernah berhadapan dengan berbagai tugas perkulian atau penulisan karya tulis ilmiah, di mana kita harus melakukan penulisan informasi dari berbagai sumber-sumber online. Namun pencarian tersebut tidak nyambung dengan topik tugas atau tulisan kita dan kita menjadi bingung sendiri tentang sebenarnya informasi apa saja sih yang kita butuhkan serta di mana mencarinya. Selain itu, kita juga bingung kenapa informasi yang kita dapat kemudian rasa-rasanya kok kayak jaka sambung bawa golok alias nggak nyambung bro. Sebenarnya, masalah tersebut bisa dihindari jika kita bisa menjelaskan kebutuhan informasi dengan cara mengidentifikasi topik dan rumusan masalah di dalam penulisan ilmiah kita. Mungkin sobat InfoLiters akan mengatakan, wah, kalau cuma masalah mencari topik dan rumusan masalah, itu sih gampang. Apa yang perlu dibahas khusus ya? Memang mungkin sebagian dari InfoLiters sudah memahami bagaimana cara mencari topik dan rumusan masalah dengan menggunakan cara InfoLiters sendiri. Namun masih banyak banget mahasiswa yang jika disuruh menulis atau mengerjakan tugas penulisan mengatakan dengan jujur bahwa kesulitan terbesar mereka dalam menulis adalah karena mereka tidak mampu melakukan tahap awal penulisan dengan benar, yaitu menetapkan topik dan rumusan masalah. Dan menurut mereka, hal ini akan merembet kepada langkah-langkah berikutnya. Nah, untuk supaya kita mendapatkan gambaran yang lengkap, bagaimana proses pencarian informasi di dalam penulisan, dari awal hingga akhir, maka kita perlu melihat proses penulisan sebagai sebuah proses yang lengkap dan utuh. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan konsep KWHL. Mari kita simak penjelasan di dalam episode kali ini. Sebenarnya model KWHL merupakan model yang dimulai sebagai sebuah bagan sederhana KWHL yang dikembangkan oleh seorang educator bernama Donna Ogle di tahun 1986. Fungsinya saat itu, bagan ini menjadi sebuah alat bantu pemahaman untuk menjembatani pengetahuan awal seseorang. Dalam hal ini, siswa. Untuk memahami bacaan dan menganalisa informasi penting dalam bacaan tersebut. Para educator di zaman modern serta para pakar literasi informasi seperti Eisenberg dan Berkowitz yang mendesain model literasi informasi The Big Six kemudian menggunakan bagan ini dalam mendukung tahapan-tahapan literasi informasinya. Dengan menambahkan satu huruf lagi yaitu huruf H, How, di dalam akronim KWHL yang terdahulu. Hal ini banyak dikembangkan sebagai landasan berpikir secara cepat untuk mendapatkan topik penulisan bagi mereka yang kebingungan untuk mencari topik. Dan jadi secara lengkap, akronim KWHL ini mencakup hal-hal sebagai berikut. K atau Know atau Tahu Mendata pengetahuan awal apa saja yang kita ketahui tentang sebuah topik tertentu yang akan menjadi topik penulisan kita. W atau Won atau Ingin Mendata pengetahuan atau informasi apa saja yang belum atau tidak kita ketahui mengenai sebuah topik penulisan yang ingin kita ketahui lebih lanjut. H atau How atau Bagaimana Mendata bagaimana cara kita mendapatkan informasi dan pengetahuan baru yang kita butuhkan untuk mengerjakan penulisan kita. L atau Learn atau Belajar Mendata informasi baru apa saja yang kita dapatkan dari informasi yang sudah kita ketahui tersebut. Apakah ada peleburan menjadi pengetahuan baru atau membuka arah penelitian baru. Infoleters, mari kita lihat bagaimana penerapan model KWHL ini dalam contoh proses penulisan karya tulis. Misalnya kita adalah seorang mahasiswa yang diberi tugas oleh dosen untuk menulis sebuah makalah mengenai topik besar, yaitu internet. Nah, untuk dapat memulai penulisan, maka kita perlu untuk menurunkan topik besar tadi menjadi fokus yang lebih sempit, yaitu sebagai rumusan masalah. Untuk itu, kita bisa menggunakan model K dan W dalam menghasilkan rumusan masalah. Caranya, pertama dengan topik besar internet. Mari kita tuliskan apa saja informasi yang kita ketahui atau know tentang topik internet. Lihat contoh berikut ini sebagai aplikasinya. Pertama, misalnya kita mengetahui bahwa keberadaan internet menghasilkan perubahan di dalam masyarakat. Kedua, setelah kita mendaftarkan hal-hal apa yang sudah kita ketahui mengenai internet, maka kita dapat segera maju ke tahap selanjutnya, yaitu bertanya informasi apa yang tidak kita ketahui dan ingin kita ketahui atau want dari apa yang telah kita ketahui sebelumnya. Dari apa yang telah kita ketahui mengenai melalui pendekatan proses dan sebab akibat, maka kita bisa mengembangkan pertanyaan kita kepada hal-hal yang ingin kita ketahui selanjutnya. Misalnya, sebagai berikut. Yang diketahui, keberadaan internet menghasilkan perubahan. Menggunakan pendekatan detail, maka rumusan masalahnya adalah perubahan apa saja yang terjadi dalam masyarakat sebagai pengaruh dari keberadaan internet. Lalu dengan pendekatan proses, rumusan masalahnya atau want-nya adalah bagaimana proses perubahan masyarakat yang diakibatkan oleh pengaruh internet. Berikutnya dengan pendekatan sebab akibat. Rumusan masalah atau yang ingin diketahuinya adalah bagaimana keberadaan internet menghasilkan perubahan di dalam masyarakat. Infoleters, kini kita punya rumusan masalah yang bisa kita gunakan untuk membatasi kebutuhan informasi kita. Nah, untuk melakukan pembatasan, kita cukup untuk mengidentifikasi kata kunci dari kalimat rumusan masalah tersebut. Seperti berikut ini. Pertama, setelah kita memilih salah satu dari tiga rumusan masalah sebelumnya, maka kita dapat melakukan identifikasi kata kunci untuk membatasi penulisan informasi. Misalnya, kita ambil dari rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana keberadaan internet menghasilkan perubahan di dalam masyarakat. Maka kata kuncinya adalah internet dan perubahan masyarakat. Lalu, kita dapat mencari sinonim kata kunci internet atau perubahan masyarakat menggunakan steyasaurus. Langkah berikutnya, melakukan penulisuran informasi atau langkah how. Dengan menggunakan kata kunci dan sinonim yang sudah kita tentukan tadi, Infoleters bisa menggunakan alat bantu proses penulisuran seperti menggunakan operator boolean n, or, dan not. Atau menggunakan berbagai sintak seperti intitle, inurl, site, xt, dan sebagainya. Lalu, dari penulisuran yang sudah dilakukan, Infoleters bisa mendapatkan jawaban atau yang disebut tahap learn atas rumusan masalah yang ditanyakan sebelumnya. Misalnya, informasi yang menunjukkan adanya berbagai perubahan di dalam masyarakat sebagai hasil dari pengaruh internet. Misalnya, dari segi terjadinya perubahan struktur masyarakat, yaitu yang menguasai informasi dan yang tidak. Lalu, kelompok orang yang menggunakan informasi sebagai komoditas politik dan pembentukan opini. Atau berubahnya arti kata masyarakat terpelajar dan tidak terpelajar. Lalu, internet mengubah pola konsumsi dan perekonomian masyarakat. Atau, internet mengubah pandangan masyarakat tentang realitas dan sebagainya. Nah, Infoleters, demikian bagaimana kita menggunakan model pemahaman KWHL untuk membantu kita melakukan proses penulisan makalah atau penulisan ilmiah sehingga semua tahapan bisa dilakukan untuk mempermudah Anda melakukan tahapan berpikir yang sistematis dan terukur. Selamat berliterasi informasi, selamat menjadikan hidup Anda lebih smart. Salam Literasi Informasi